Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama channel Hamizan Mizan Hari ini saya akan berbagi mengenai Bagaimana cara mengupdate Dapodik versi 2021.a Karena hari ini tanggal 18 Agustus 2020 Tepatnya hari Selasa Ada update terbaru ya Dari Dapodik versi 2021 Bagaimana cara mengupdate nya Perhatikan kita langsung saja buka Google Chrome Kemudian kita buka Karena saya sudah buka Diklik saja www.dapo.dikdashman.camdikbud.co.id Kemudian di garis miring berita Setelah terbuka tampilan seperti ini Kemudian teman-teman bisa download disini Release pembaruan aplikasi Dapodik versi 2021.a Kemudian setelah di download Kebetulan saya sudah mendownload Langsung jatuh di download Lalu bagaimana sih cara menginstall nya Sangat mudah teman-teman Cara menginstall update Dapodiknya Nah disini sudah ada Jika teman-teman sudah berhasil mendownload Tampilan seperti ini Patch Dapodik 2021.a Ya Teman-teman bisa Dicopy dulu Dipindahkan Ke D Nah Kemudian Nah disini Sudah dipastil Patch Dapodik 2021.a Kemudian di klik kanan Di ekstrak file Ya Agar menjadi folder Lalu nanti bisa kita install Kita ekstrak file Kemudian Menjadi sebuah folder Patch Dapodik Patch Dapodik Kita cari File nya Nah Nah ini ada Patch Dapodik 2021.a Diklik double Kiri Nah ini Diklik kanan Kelas seperti ini Diklik kanan Ya Masih loading Sambil menunggu Jangan lupa Like Subscribe Dan share Channel Hamizan Kemudian Kalau sudah selesai Run as administrator Bagi yang ingin Bertanya Mengenai Kedapodikan Bisa silahkan Bertanya Di kolom komentar Seperti ini Yes Lanjut Saya setuju Lanjut Pasang Di channel Hamizan Ya sudah selesai Mengakhiri Pemasangan Dapodik Selesai Lalu kita Coba Buka Internet Dapodik nya Yaitu Localhost 5774 5774 Apakah sudah berhasil Diperbarui Dapodik nya Kita lihat Localhost 5774 Nah terbuka Aplikasi Dapodik Kita buka Coba ya Apakah sudah update Dapodik Masuk Setelah Buka Aplikasi Dapodik nya Nah Kampilannya Seperti ini Teman-teman Aplikasi Dapodik SD Dapodik Nama operator Ya Diklik Diklik Saja Roll Seperan nya Diklik Lalu Loading Di channel Hamizan Mizan Banyak Dishare Video Mengenai Kedapodikan Jadi teman-teman Bisa lihat Di channel Hamizan Mizan Ya Begitu banyak Video Mengenai Dapodik Silahkan Bertanya Di kolom Komentar Jika teman-teman Masih ada Pertanyaan Jadi Seperti itu Teman-teman Ya Jika teman-teman Menghadapi Seperti ini Terdeksi Lamping antar Muka Aplikasi Belum Termutahkan Apakah Kontrol F5 Atau Clear Catch Browser Anda Terima kasih Ya F5 itu Refresh Teman-teman Sudah Ini adalah Tampilan terbaru Bagaimana Cara melihat Sudah sukses Kebelum Di sini Di tampilan Paling atas SDT Permata Bunda 2021 Ganjil Versi 2021 A Sebelumnya Masih Belum ada A Berarti Sudah berhasil Mengupdate Dapodik Jadi Seperti itu Teman-teman Semuanya Bagaimana Cara Mengupdate Dapodik Versi 2021 Menjadi 2021 A Demikian Jangan lupa Like Subscribe Dan share Channel Hamizan Mizan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh